Saudara-saudara, hari ini kita akan kembali melaporkan tentang data yang kita dapatkan dari berbagai rumah sakit, termasuk laboratorium, termasuk dinas kesehatan yang kita impun, berjenjang mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya ke pusat. Spesimen yang kita pereksa hari ini sebanyak 25.552 spesimen, sehingga total yang sudah kita pereksa sampai dengan hari ini adalah 1.201.014 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.752 orang, sehingga totalnya menjadi 84.882 orang. Kalau kita perhatikan sebaran yang dilaporkan per hari ini sebagai berikut, DKI Jakarta kasus baru 346 orang, melaporkan sembuh 124 orang. Kemudian Jawa Tengah kasus baru 266 orang, sembuh 235 orang. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 204 orang, dan kasus sembuh sebanyak 555 orang. Sulawesi Selatan kasus baru 168 orang, dan kasus sembuh 81 orang. Kalimantan Selatan, Sumatera Utara 147 orang kasus baru dan 34 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan 107 kasus baru dan 88 sembuh. 17 provinsi hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10, dan ada 5 provinsi tanpa ada penambahan kasus. Di antaranya adalah Aceh tanpa ada kasus, Kalimantan Barat tidak ada kasus sama sekali, namun melaporkan 6 sembuh. Kemudian Kalimantan Tengah tidak ada penambahan kasus dan melaporkan 30 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus baru dan 1 orang sembuh. Jumlah sembuh yang kita akumulasikan pada hari ini adalah 1.434 orang, sehingga total kasus sembuh menjadi 43.268 orang. Kasus meninggal 59 orang, sehingga totalnya menjadi 4.016 orang. Kasus suspek yang kita pantau hari ini sebanyak 37.593 orang. Ada 464 kabupaten-kota yang terdampak di 34 provinsi. Saudara-saudara, mari kita memahami kembali bahwa kasus konfirmasi positif tanpa gejala kita tidak akan rawat di rumah sakit, karena memang tidak ada gejala dan tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Beberapa daerah sudah membuat isolasi secara kelompok dengan pengawasan yang ketat, karena dikhawatirkan ini akan menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Namun di beberapa daerah ada yang masih memberi kebebasan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini yang harus kita pahami bahwa masih ada kemungkinan belum terdeteksi kasus konfirmasi positif tanpa gejala. Oleh karena itu, kontak tracing, penelusuran kontak dekat dengan kasus konfirmasi positif menjadi sesuatu yang penting. Kami yakin bahwa Dinas Kesehatan Daerah dengan seluruh jajaranya, termasuk Puskesmas, telah melaksanakan upaya untuk melaksanakan tracing dengan agresif, sehingga diharapkan kita bisa mengidentifikasi kontak dekat dan kemudian bisa secara masif kita lakukan pemeriksaan, testing pemeriksaan dengan real-time PCR. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah ini akan menjadi sumber penularan untuk yang lainnya. Kasus suspek sebagian besar teridentifikasi dengan keluhan sakit dan berada di rumah sakit. Oleh karena itu, kasus konfirmasi positif tanpa gejala atau asimptomatis ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Hindari kerumunan. Beberapa saat lagi, sebagian besar dari saudara-saudara kita yang muslim pasti akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan. Tidak perlu kita membuat secara khusus, tetapi menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan harus dipatuhi. Inilah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Kita lakukan bersama dan pasti kita bisa melakukannya. Terima kasih. Selamat sore.